Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah kali ini kita akan membuat bunga dari bahan bekas Seperti botol dan kantong plastik bekas Sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys Untuk perkembangan channel ini Langsung saja bahan-bahan yang kita butuhkan kali ini Yaitu gunting, mencis, lem lilin atau lem tembak, kantong plastik bekas, sabun, manik-manik, dan juga lidi sate Nah disini saya membutuhkan 3 warna kantong plastik bekas Yang hijau untuk daun, biru untuk bunga, dan hitam untuk tangkainya Langsung saja ya teman, kita membuat bagian dari bunganya dahulu Nah dengan cara mengambil dari samping plastik dan menekannya dari tengah seperti ini Lalu diputar Dan berbentuk seperti ini Lalu kita gunting Disini kalian juga bisa menggunakan kantong plastik warna merah untuk bunganya Atau warna lain sesuai selera kalian Dan kita bakar bagian bawahnya Hingga berbentuk seperti ini Nah lalu kita akan mengulanginya dengan cara yang sama ya guys Hingga berbentuk butiran-butiran seperti ini Nah nantinya ini akan kita jadikan sebagai kelopak bunganya Kemudian kita lem bagian bawah kelopak bunga Bagian sampingnya Menggunakan lem lilin atau lem tembak Nah karena saya tidak memiliki alat lem tembak Jadi saya menggunakan mencis Atau kalian juga bisa menggunakan lilin Nah seperti ini ya teman-teman Cara ini kita ulangi Hingga berbentuk melingkar dan menjadi satu bunga Nah jika sudah melingkar seperti ini Menjadilah satu bunga Dan kita lakukan pada bunga selanjutnya Atau kalian bisa menambahkan warna lain Agar menjadi warna-warni Lihat banyak lebih bagus ya guys Disini saya hanya membuat dua bunga saja ya guys Hanya sebagai contoh buat kalian di rumah Tahap selanjutnya kita membuat bagian dari daunnya Nah seperti yang kita lakukan pada bunga tadi Kita ambil dari sisi pinggir Dari kantong plastik Lalu kita tekan tengahnya dan kita tarik Nah untuk bagian daun Kita sengajakan buat memanjang Lalu kita gunting bagian bawahnya Dan kita bakar bagian bawahnya agar tidak terlepas Nah ini sudah jadi satu kelopak daun Dan kita lakukan selanjutnya dengan cara yang sama Terima kasih telah menonton! Karena disini saya hanya membuat sebagai contoh Dan saya hanya membuat dua tangkai bunga saja Dan saya memerlukan tiga lembar daun Untuk dua buah tangkai bunga Sekarang kita tempelkan mani-mani seperti ini Ketengah bagian bunga Kita lem dengan menggunakan lem tembak atau lem lilin Seperti ini ya guys Kita tempelkan pada bagian tengah inti bunga Nah seperti ini ya guys Kita ulangi cara tersebut pada bunga yang lain Kalian juga bisa menggantikan mani-maninya Seperti mutiara putih dan yang lain Setelah gantung selera Langkah selanjutnya Kita membuat dahan dari bunganya Nah kita memerlukan lidi sate Dan juga kertas kantong plastik berwarna hitam Lalu kita gunting seperti ini Berbentuk memanjang Lalu kita lem bagian ujung lidi Menggunakan lem lilin atau lem tembak tadi Dan kita tempel bagian ujung dari plastik yang panjang tadi Dan kita lilit seperti ini Untuk membungkus lidi Agar dahannya terlihat berwarna hitam Bagian ujungnya kita potong seperti ini Lalu kita bakar Agar tidak terlepas Untuk bagian sampingnya kita bakar seperti ini Agar melekat dan tidak berbulu Nah kita ulangi lagi seperti ini Pada lidi-lidi lainnya Dan kalian juga bisa menggantikannya dengan kawat Untuk selanjutnya kita bakar Lem lilinnya Lalu merekatkannya Ke ujung lidi tersebut Dan menempelkan bunga Pada bagian bawahnya Sekarang kita tempelkan bagian daunnya Dengan menggelem di bagian bawah daun Lalu ditempelkan pada dahannya Kita lakukan hal yang sama pada daun-daun yang lain Untuk kita tempelkan pada Dahan-dahan bunga yang lain Terima kasih telah menonton! 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 ke dalam pet seperti ini dan bunga pun sudah siap dipajangkan di ruangan atau di kamar di atas meja dan jika kalian mau menambahkan bunganya akan terlihat lebih indah lagi ya guys dan juga bisa diaplikasikan dengan warna-warna lain berwarna-warni selamat mencoba dan terima kasih